Fans Ultraman Dina kecewa sama Suburaya Halo guys, kembali lagi di channel Ditchisandra ya Seperti biasa lagi ya guys, di segmen bahas Ultraman ya Ada berita baru ya tentang Takeshi Shurono beserta fans Ultraman Dina ya Jadi mereka itu kecewa banget lah sama Suburaya Karena di Ultraman Chronicle Z, scene Takeshi Shurono ini dipotong terus ya Jadi ya gak ada scene Asuka-nya sama sekali, cuma ada scene Ultraman Dina-nya aja Kenapa sih bang scene Asuka-nya dihapus? Penyebabnya apa? Itu dikarenakan Takeshi Shurono ini lagi ada masalah politik ya sama negara Cina sana ya Kan Takeshi Shurono ini orang Jepang, kok ada masalah sih sama Cina? Karena Takeshi Shurono ini anti banget ya guys sama negara Cina ya Kita sendiri pun gak tau lah alasan dia benci sama orang sana itu kenapa Dia itu memang betul guys, di Cina sana Takeshi Shurono ini bener-bener dibenci banget ya Bagi teman-teman yang tau masalah ini lebih detail, silahkan aja komen di bawah Terus hubungannya sama Suburaya apa bang? Itu dikarenakan marketnya Suburaya ya Bagi teman-teman yang belum tau, kalau market terbesar Suburaya itu adalah negara Cina Itulah kenapa mereka tuh lebih fokus ke market sana Karena penonton mereka tuh ya lebih banyak di sana Oleh karena itu ya scene Asuka tuh dihapus Biar penonton dari Cina-nya Suburaya itu gak menurun ya Jadi Suburaya ini ya gak mau ambil resiko Di bangkok Daigo juga Kalau Daigo itu lain cerita lagi ya Itu scene-nya dipotong ya karena agensinya itu ya gak mau kasih izin Keras kepala lah Kalau Daigo itu masih wajar Tapi kalau Asuka sendiri ya Karena satu masalahnya jadinya scene-nya itu dipotong Bahkan masalah ini ya sempat bikin gue mikir juga ya Kalau Ultraman Dina ini udah pasti gak bisa comeback lah di Ultraman Trigger Secara gak langsung fans dari Ultraman Dina dan juga Takeshi Surono ini ya Pastinya kecewa banget ya Sama langkah dari Suburaya ini Beruntungnya ya Suburaya ini ya bisa dibilang memang selalu mikirin fansnya ya Makanya pendapat kita tuh selalu didengerin lah sama Suburaya Yang pada akhirnya yang Suburaya ini ya Mengumumkan ya kalau mereka itu ya bakalan upload movie dari Ultraman Dina Yang ada tiga itulah Yang pastinya bikin kita nostalgia ya Scene dari Asuka-nya sendiri pastinya gak bakalan dipotong ya sama Suburaya ya Dan juga ini bakalan full movie Jadi kita nontonnya tuh ya gak setengah-setengah Langsung nonton satu jam penuh gitu ya Ini bakalan ada di channel Youtubenya Suburaya ya Dalam waktu yang terbatas ya Dari tanggal 18 April sampai 5 Mei Catat itu ya guys Gue pun tau lah tujuan Suburaya ngelakuin ini ya Biar fans Ultraman Dina itu ya gak kecewa Gue pun sendiri ya memang gak sabar juga ya buat nonton ini movie ya Langsung nonton full HD ya Intinya temen-temen sabar aja Mungkin masih lama tapi tiba-tiba ntar udah tanggal 18 aja Jauh ini ya belum ada klarifikasi lah dari kedua pihak ini ya Tapi semoga lah masalah ini terselesaikan ya Dan juga biar Ultraman Dina itu ya bisa muncul lagi di series kedepannya Oke guys jadi gitu aja untuk video kali ini tentang masalah Takishisurono Kalau temen-temen punya pendapat lain atau requestan lainnya ya Silahkan aja komen di bawah Jadi jawabkan like, share, subscribe Dan sampai jumpa di video pembahasan Ultraman lainnya Sub indo by broth3rmax